Hai Lokal Pips, balik lagi sama gue Roy yang bakal ngemenin kalian di playlist warna-warni nih. Sebelumnya, kita dari plusis itu ingin mencapin selamat hari suci triwaisat bagi Lokal Pips yang mencayakan ya. Nah, berhubung lagi bahas waisat, kita cobain tip yuk beberapa tempat wisata di Asia yang didominasi oleh vihara, pagoda, juga candi buddha yang instagramable nih. Selain bisa ziarah dan berdoa, beberapa tempat ibadah bagi umat buddha ini juga menjadi daya tarik tersendiri jika Lokal Pips traveling ke berbagai negara di Asia lho. Inilah spesial negara-negara di Asia. Yuk, kita intip ada pagoda di vihara apa aja sih. Yang pertama ada Ayutaya. Berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kota Bangkok atau Krumset Mahanakon, Ayutaya menjadi desinasi wisata yang menarik dikunjungi. Jika Bangkok didominasi oleh vihara berlapis emas, maka Ayutaya lebih ke versi yang klasik dan didominasi oleh ornamen batu batan merah. Ayutaya pernah menjadi Bogota kuno masa kerajaan Siam sejak tahun 1350-1767. Sebelum akhirnya dipindahkan ke Tonburi lalu akhirnya berpindah lagi ke Bangkok pada tahun 1782. Beberapa tempat penting di sini ialah Wat Cayewatanaram, Wat Mahathat, dan Wat Prasisanpet. Ketiganya ialah kuil bagi penganut agama Buddha yang masih kokong berdiri dan berusia ratusan tahun lamanya. Bahkan pada tahun 1991 silam, UNESCO pernah menetapkan Ayutaya menjadi warisan heritage site. Karena situs-situs Buddha di tempat ini sangat bersejarah sekali. Tak hanya itu, Local Pips bisa juga melihat situs kepala Buddha yang terjebak di tengah-tengah akar pohon bodi yang menjulang tinggi di Wat Mahathat. Satu lagi, fun fact-nya, grup musik Bon Jovi pernah syuting video klik lagu This Ain't A Love Song di Wat Prasisanpet yang ikonis. Local Pips bisa pada lihat belum? Nanti selanjutnya kita googling Bon Jovi ya. Kota Seribu Candi atau Bagan ialah kawasan kota kuno di Myanmar yang seru banget dikunjungin lho. Tempat ini kerap disebut sebagai salah satu spot sunrise terbaik di dunia. Tapi uniknya, ini tuh bukan di pantai ataupun di puncak gunung. Melainkan, Bagan ialah kota dengan situs klasik yang dipenuhi oleh Candi-Candi Buddha, Nan Momukao. Meski berjuluk Kota Seribu Candi, nyatanya Bagan memiliki lebih dari 2.000 candi yang terdaftar. Beberapa candi Buddha utamanya telah dibangun sejak abad ke-12 silam lho. Dan hingga kini masih kokoh berdiri dan kalian-kalian masih bisa berkunjung ke sana. Saking banyaknya, tidak semua candi, pagoda, dan pihara yang berada di Bagan memiliki nama, melainkan hanya diberi nomor 1-2 ribuan. Namun di antara 2.000 candi yang tersebar di Kota Bagan, terdapat beberapa tempat ibadah utama yang bisa lokal VIPs datangi. Seperti Suezigon Pagoda yang berlapis emas, lalu ada Suezando Pagoda yang merupakan pagoda tertinggi di Bagan, serta Dama Yangyi Temple yang merupai piramida namun khas dengan sentuhan ukir-ukiran Myanmar. Di bulan-bulan tertentu, lokal VIPs bisa menaiki balon udara yang nantinya diterbangkan di antara ribuan struktur candi, pagoda, maupun sihara di bawahnya. Magis dan super banget lokal VIPs. Ketiga, kita akan jalan-jalan ke Butan. Berada di bawah kaki Himalaya, kami ajak Anda untuk mengintip biara unik bernama Tiger Ness yang berada di kota kecil Paro, Taksang, Butan. Berketinggian sekitar 2.500-3.000 meter di atas permuka laut, biara buddha ini seakan menempel di tebing nancuran. Meski hanya bisa dicapai dengan cara trekking atau menunggangi kuda, namun kelelahan lokal VIPs akan terbayar oleh indahnya panorama di sekitar biara yang masih tampak hijau. Bahkan, beberapa waktu lalu, pewaris tahta kerajaan Inggris, Pangeran William dan Kate Middleton, pernah ke tempat ini untuk berziarah dan sekedar menikmati alam butan yang asli lho. Lokal VIPs mau ikut juga nggak? Yuk! Oke, kita udah masuk ke yang keempat nih. Ada apa? Ayo! Pasti udah pada nebak, kita bakal ke Angkor Wat di Syamrib, Kamboja. Angkor Wat ialah kompleks percandian tua yang memiliki dua wajah, yakni corak Hindu sekaligus corak Buddha loh lokal VIPs. Kenapa bisa ada dua corak yang berbeda ya dalam satu candi? Gini ceritanya. Jadi, kompleks Angkor Wat awalnya itu dibangun sekitar abad ke-12 silam oleh Raja Suryawarman II dari Kerajaan Kemen. Di pusat bangunan ini, lokal VIPs bisa melihat perwujudan gunung Meru dalam bentuk menara candi yang tinggi sebagai penggambaran gunung suci dalam kosmologi Hindu maupun Buddha. Karena gunung Meru itu menjadi tempat berisemayamnya para dewa nih lokal VIPs. Namun, sering berjalanan waktu, kompleks ini akhirnya dialih fungsikan menjadi kuil Buddha setelah agama Buddha menggantikan agama Hindu di Angkor Wat pada abad ke-13 lalu. Hingga kini, kuil dan candi ini sering dikunjungi oleh berbagai biksu Buddha yang ingin bersiarah maupun berdoa. Selain Angkor Wat, di kawasan ini juga dibangun pola struktur kota baru yang dinamakan Angkor Tom dengan Candi Bayon sebagai pusatnya. Dibangun pada masa pemerintahan Jayawarman VII di akhir abad ke-12, situs Bayon menampilkan banyak pahatan wajah yang dipercayai sebagai representasi bentuk wajah Sang Raja Jayawarman VII. Berbeda dengan Angkor Wat sebagai kuil utama, justru di situs Bayon lah banyak ditemukan simbol-simbol Buddha yang magis karena Raja Jayawarman VII penganut Buddha yang taat lo lokal VIPs. Jadi kalau bisa disimpulkan, Angkor Wat ini dibangun dengan corak Hindu, lalu di penghujung hari diubah menjadi atau dialih fungsikan menjadi kuil Buddha. Jadi jika lokal VIPs datang ke Angkor Wat sekarang, itu banyak sekali ditemukan unsur-unsur Buddha atau arca-arca Buddha sebagai penambah ornamen di Angkor Wat. Oh ya lokal VIPs, kita tadi udah bergerak ke Butan, ke Kambuja, ke Thailand, dan Myanmar. Pasti bertanya-tanya kan, kalau di Indonesia nih, di mana sih situs Buddha yang apa ya, yang magis dan menjadi daya tarik utama? Ya betul, kalau di Indonesia, pusat perayaan Hari Besar Tri Suci Waisak berada di Candi Mendut dan Candi Borobudur yang letaknya di Jawa Tengah. Konon katanya, Borobudur sendiri sudah dibangun sejak abad ke-8 atau 9 lalu saat wangsa Selendra berkuasa di Mataram Punong. Candi Besar ini ditemui oleh Gubernur Jenderal British East Indies Thomas Stanford Ruffles dalam catatannya di tahun 1814 silam yang dibukukan di buku History of Java. Sejak saat itu, area Candi Borobudur dibersihkan, direstorasi, serta diteliti oleh para ilmuwan dan arkeolog dunia. Pada Hari Besar Tri Suci Waisak, agenda utama di Borobudur akan fokus pada tiga peristiwa penting dalam perjalanan Sang Buddha. Yakni, kelahiran Sang Pangeran Siddhartha, kedua, ketika Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta yang ketiga, ialah saat Buddha Gautama wafak. Setelah seluruh proses suci dilaksanakan, maka Lokal Tips bisa ikut serta melepaskan Lampion sebagai simbol penyebaran cahaya damai bagi seluruh makhluk hidup di alam raya. Nah, Lokal Tips, sekian dulu informasi dari kita mengenai tempat-tempat ibadah bagi umat Buddha yang menarik dikunjungi karena cerita-cerita luar biasa di dalamnya. Gue juga mau ingetin nih ke kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyi loncengnya ya. Kalau kalian punya saran dan kritik untuk channel ini atau konten-konten yang lain, kalian boleh langsung aja komen di kolom kita atau visit ke Instagram kita di plus6itu.id. Gue Raya Wicaksono dan tim Plus 6itu yang bertugas, pamit undur diri, bye-bye! Sampai ketemu di konten kita berikutnya! Sampai ketemu di konten kita!